Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kemenkeu, Rionald Silaban, meluruskan informasi terkait hutang Rp775 miliar yang ditagih oleh pemerintah ke Yusuf Hamka. Rionald menegaskan hutang yang dimaksud adalah dari perusahaan Citra Lam Torogung, di mana perusahaan tersebut berbeda dengan PT Citra Marga Nusapala Persada TBK atau CMNP. Sehingga dipastikan hutang tersebut bukan milik Yusuf Hamka, melainkan berkaitan dengan perusahaan milik anak Suharto, Siti Hardianti Rukmana, atau yang akrab di Sapa Mbak Tutut. Dilansir dari Tribun Kaltim, Rionald mengatakan bahwa hingga saat ini Kemenkeu masih terus menagih hutang kepada tiga perusahaan grup Citra. Pihaknya bahkan akan segera memanggil Mbak Tutut. Sementara itu, saat ditanya terkait Yusuf Hamka, Rionald sendiri masih enggan untuk menjelaskan lebih rinci. Rionald Silaban juga sempat mengatakan grup Citra masih memiliki hutang senilai ratusan miliar rupiah ke negara. Hutang tersebut berkaitan dengan dana bantuan likuiditas Bank Indonesia atau BLBI terhadap tiga entitas grup milik anak mantan Presiden Suharto, Siti Hardianti Rukmana, atau Tutut. Diketahui sebelumnya, staf khusus Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Strategis Yustinus Prastowo mengatakan tiga perusahaan yang tergabung dalam PT CMNP milik Yusuf Hamka memiliki hutang kepada negara senilai 775 miliar rupiah. Yustinus Prastowo mengatakan hutang tersebut terkait dengan BLBI. Di sisi lain, Yusuf Hamka sendiri membantah tuduhan tersebut. Ia mengaku tak segan membayar hingga 70 triliun rupiah jika memang pihaknya terbukti berhutang kepada pemerintah. Sebaliknya, apabila tidak terbukti, Yusuf menyebut pemerintah hanya perlu membayarnya 1 rupiah saja. Menurutnya, tak masuk akal jika ia sekarang menagih hutang ke pemerintah jika dirinya sendiri memiliki hutang. Terkait persoalan hutang ini, Menko Polhukam Mahfud MD pun juga turut-turun tangan. Ia bahkan melakukan pertemuan dengan Yusuf Hamka di kantornya pada selasa 13 Juni 2023 sore. Mahfud sengaja mengundang Yusuf terkait berita yang simpang siur akan hutang yang dimiliki pemerintah terhadap si bos jalan tol tersebut.